hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Ismaili bayang wincir ya teman-teman oke di sini saya mengupload kembali video saya karena saya sudah lama tidak mau upload video karena kesibukan di kesibukan di dunia nyata ya bukan di dunia online ya teman-teman oke lanjut di sini saya memiliki receiver ke Vision dengan tipe C2000 ya teman-teman yang sebelumnya dekat tahap pemiliknya untung saja ini masih bisa diselamatkan ya teman-teman adapter 12 volt dari bawaan receiver itu rusak sebelumnya lalu dipotong oleh pemiliknya dicolokkan ke listrik di 2220 langsung ya teman-teman akhirnya untuk IC step down yang di 12 volt dari 12 volt ke 5 volt itu rusak terbakar ya teman-teman saya lepas lalu untuk IC polaritasnya ini juga terbakar hancur ya teman-teman dan jalur-jalurnya juga sudah hilang nih terbakar di bagian sini juga sudah terbakar teman-teman tapi untuk kaki 7 dan nomor 8 masih masih ada ya teman-teman masih ada kaki nomor 7 digunakan untuk memerintah apa untuk memerintah vertikal dan horizontal ya teman-teman sedangkan untuk kaki nomor 8 digunakan untuk memerintah 22 kilohertz atau diseksu dia teman-teman disini saya menggunakan rangkaian ini punyanya receiver metrik burger s2 yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus ya teman-teman tidak terpakai tapi masih bagus masih layak digunakan jadi saya pasang di sini saya rakit di sini saya demikian rupanya teman-teman dan di sini saya menggunakan kabel seperti biasa lalu saya menggunakan switch on off di sini dibelakang saya menggunakan switch on off di belakangnya supaya bisa dimatikan ataupun dihidupkan tanpa mencabut adapter kembali ya teman-teman dan di sini saya menggunakan rangkaian ini bukan tanpa alasan ya teman-teman sebelumnya di receiver-receiver lain juga pernah saya pasang IC IC polaritas dengan kode S80 35 atau 36 bersamaannya teman-teman tapi kendalanya saat saya pasang tegangan tidak keluar padahal IC itu baru rangkaian-rangkaian di sini saya cek bagus semuanya teman-teman bagus semua tapi ternyata tidak mau mengeluarkan tegangan hanya tegangan 15 volt saja ya teman-teman di kaki di kaki L dari kaki LNB ini ya teman-teman lalu saya ganti dengan yang baru lagi bisa keluar ya teman-teman dan di sini yang saya jadi di kusing di saat saya pasang terkena panas yang agak tinggi dia rusak dengan dirinya ya teman-teman lalu saya berisi ini berisi apa ya berinisiatif untuk membuat rangkaian seperti ini ya teman-teman pertama kali saya menggunakan rangkaian ini saja untuk parabola seben ya teman-teman kalau ini rangkaian ini tidak saya gunakan ini untuk rangkaian parabola kuben supaya bisa memerintas dua-duakannya ya teman-teman nah disini kendalanya kalau menggunakan parabola kuben kalau tidak terbaca ini pasti tidak terbaca ya teman-teman oke nah untuk skemanya teman-teman nanti bisa lihat di ujung video ya teman-teman di akhir video saya nanti ada ada skemanya saya tampilkan disitu dan sini saya menggunakan transistor yang ini ya teman-teman ini S8550 ya teman-teman saya ambil dari bekas receiver sudah tidak terpakai atau rusak ya teman-teman lalu dibawahnya sini saya menggunakan resistor transistor C945 ya teman-teman untuk resistornya ini 4K7 sedangkan ini teman-teman bisa lihat sendiri 2K2 untuk ini juga C945 lalu yang ini karena saya tidak punya stok lagi jadi saya menggunakan BD140 ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan transistor tipe lain juga nggak masalah yang penting dia tak dia bisa mengalirkan arus sekitar 500 mAh atau lebih sedikit nggak masalah ya nanti tinggal teman-teman atur sendirilah bagaimana caranya buatlah serapi mungkin ya teman-teman biar bisa awet atau bisa tahan lama ya teman-teman disini akan saya coba dahulu disini saya tidak menggunakan tripod ya teman-teman jadi gambarnya goyang-goyang oke akan saya coba dahulu ini sudah selesai teman-teman ini sudah saya rakit jadi saya coba dan teman-teman bisa lihat hasilnya saya menggunakan monitor ini ya teman-teman bisa lihat ini on ya teman-teman tunggu sebentar ini lampu saya matikan ya teman-teman nah ini untuk frekuensinya teman-teman bisa lihat nah teman-teman bisa lihat frekuensi terbarunya television 126 43 ya teman-teman 3000 31.000 untuk si polaretnya teman-teman ya teman-teman di kalau teman-teman berkendala di IC di IC polaritas untuk kevision optus ataupun untuk Nusantara Nusantara dari Transvision itu bisa teman-teman bisa gunakan rangkaian seperti ini ya teman-teman oke teman-teman bisa lihat skemanya di akhir video teman-teman oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati